Ya, kita mulai ya kuliahnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Selamat datang di webinar kita kali ini. Kita akan membahas soal close relationship, dua topik ya. Jadi yang pertama soal attraction dan awal dari hubungan dekat. Nanti yang kedua kita akan banyak bicara soal komitmen dalam hubungan dekat. Di webinar kali ini, ini saya jelaskan sedikit ya. Ini sebenarnya sedang saya rekam, nanti akan saya ubah di YouTube. Nanti kalian bisa memanfaatkan fitur Q&A. Di atas itu ada fitur Q&A, nanti kalian klik. Nanti kalian bisa, apa itu namanya, bisa menyampaikan pernyataan di sana. Seperti itu ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan silakan aja. Nggak perlu nunggu sampai selesai. Ya, ini kita mulai aja sekarang. Oke, soal close relationship. Ini mungkin kalian pernah lihat ya, orang ini sebelumnya ya, direct nightly. Kemudian ada Ritik Rosen mungkin yang suka nonton film India. Terus kemudian ada, nggak tahu ini, kalian masih ingat atau nggak ini Bowo. Bowo TikTok kalau nggak salah. Sama ada Budi Subyanti. Ya, ini orang-orang ini punya fitur yang berbeda ya. Mungkin ada yang lebih menarik di antara yang lain. Nanti kita, pertemuan kali ini, kita akan membicarakan soal kenapa kok ada orang itu yang lebih dianggap menarik daripada yang lain. Kemudian fitur-fitur apa yang kemudian membuat orang itu dianggap lebih menarik daripada orang yang lain. Ya, jadi pada dasarnya, prinsipnya secara fisik, orang yang atraktif, orang yang dianggap menarik. Menarik. Oh, bentar. Kenapa kok ada suara ya? Oke. Mohon maaf atas gangguannya. Jadi, pada dasarnya orang-orang yang atraktif secara fisik, mereka memiliki pengalaman yang berbeda dengan orang yang kurang atraktif. Jadi, pada dasarnya memang secara psikologis juga mereka ada efeknya gitu ya. Jadi, orang-orang yang dianggap menarik secara fisik, itu memiliki dimensi psikologis yang berbeda gitu akhirnya ya. Ada pengalaman dimensi psikologis yang berbeda dibandingkan dengan orang yang kurang menarik. Bahkan tidak hanya pada saat mereka dewasa gitu ya, tapi bahkan pada saat mereka tuh masih anak-anak, mereka tuh punya pengalaman yang berbeda gitu ya. Jadi, ketika anak-anak, anak-anak yang punya fitur wajah yang menarik, yang dianggap menarik, itu dianggap mereka cenderung memiliki kecerdasan yang lebih baik, katanya kompetensi sosial yang lebih baik, kemudian lebih populer dan mudah menyesuaikan diri. Ini menurut saya ini sangat wajar ya, terutama yang kedua soal sosial kompetensi. Jadi, pada dasarnya kan anak-anak yang punya fitur wajah yang lebih menarik, itu lebih, apa istilahnya ya, lebih sering didekatin orang gitu ya. Kemudian banyak anak itu yang kemudian cenderung lebih populer. Kalau di sekolah gitu, biasanya kan temennya paling banyak, kemudian yang paling dikenal oleh orang dan sebagainya. Sehingga kemudian memang punya kecenderungan kompetensi sosialnya lebih baik daripada yang kurang menarik. Meskipun ini tidak bisa dianggap sebagai, apa istilahnya, sebagai dikotomi ya, full dikotomi. Jadi, bukan berarti kalau kamu tuh udah pada dasarnya emang nggak menarik, sudah takdirnya bahwa kamu punya sosial kompetensi yang buruk, nggak juga seperti itu. Jadi, ini kita melihat ini jangan seperti hubungan sebab-akibat ya, tapi kita melihat ada asosiasi memang bahwa biasanya anak-anak yang punya wajah yang lebih menarik, itu kebetulan memang juga kadang-kadang kompetensi sosialnya lebih baik daripada yang lain. Meskipun bukan berarti kompetensi sosial yang baik itu diakibatkan oleh wajah yang menarik gitu ya. Nah, kemudian ketika dewasa, orang-orang yang punya wajah yang menarik ini, mereka cenderung punya kecenderungan lebih sukses, kemudian lebih bugar, punya lebih banyak pengalaman seksual ya, mungkin karena pengalaman berkencana lebih banyak dan lebih sering gitu ya, daripada orang-orang yang, apa istilahnya, punya wajah yang kurang menarik gitu ya. Ini sama, saya juga dulu nggak pernah pacaran sama sekali, jadi ya jelas lah, kemudian pengalaman saya berelasi dengan orang lain juga lebih sedikit ya. Jadi, ya tentu saja, ini saya pikir sangat common sense ya. Kemudian punya kepercayaan diri, harga diri yang lebih baik, kemudian status kesehatan mental yang katanya sedikit lebih baik daripada yang kurang menarik gitu katanya. Dan yang menurut saya cukup menarik adalah orang-orang yang dianggap menarik, itu kalau kalian lihat fitur wajahnya, itu adalah fitur wajah yang cenderung feminin. Jadi, meskipun, coba kalau kalian lihat ya, yang laki-laki pun, itu kadang-kadang kalau laki-laki itu dianggap menarik itu karena mereka itu punya beberapa fitur feminin gitu ya, makanya saking gantengnya sampai jadi kayak cantik gitu ya. Karena pada dasarnya, atractiveness itu sangat dekat gitu ya, hubungannya dengan fitur-fitur feminin gitu ya, kemudian tubuh yang langsing. Dan ini juga sama, ditemukan juga pada laki-laki. Dan banyak juga, tentu saja ini saya pikir juga sangat common sense, bahwa atractiveness itu sangat berkaitan dengan unsur ageism. Jadi, bahwa orang yang lebih muda, semakin lebih muda, itu akan semakin dianggap lebih menarik gitu ya. Daripada yang usianya lebih, yang usianya lebih tua. Seperti itu. Kemudian, kalau kita lihat dari pendekatan evolusi, ya kalau dari pendekatan evolusionaris, evolutionary psychology, banyak juga yang mengatakan bahwa ketertarikan gitu ya, atractiveness itu sangat berkaitan dengan bagaimana cara kita mempertahankan hidup ya. Tentu saja ini saya pikir sangat wajar. Kamu kalau misalnya cari pasangan, juga tentu saja penampilan gitu ya. Penampilan itu salah satu yang menjadi pertimbangan meskipun yang bukan yang utama gitu ya. Kan kamu juga nggak pengen punya pacar, punya suami, punya istri yang wajahnya nggak menarik, kan juga lihat aja nggak selera, kan nggak mau seperti itu. Ya tentu saja kita akan cenderung untuk melihat atractivenessnya sebagai fitur yang cukup penting, meskipun bukan yang terpenting dalam memulai, menginisiasi, atau bahkan kemudian mempertahankan relasi dekat. Nah, kalau pendekatan evolutionary psychology, mereka punya konsep yang disebutkan reproductive fitness ya, bahwa kita memang ya sangat wajar kalau kita misalnya memilih pasangan yang menarik secara fisik, termasuk juga apakah dia sehat secara fisik. Karena pada dasarnya kalau kamu cari pasangan yang bahkan secara fisik aja nggak sehat, ya bagaimana kita bisa menghasilkan keturunan yang baik, kan begitu. Ya, jadi kita akan cenderung milih orang yang menjadi pasangan kita. Itu kan cenderung melihat kombinasi genetik yang baik gitu ya. Dari fisik yang bugar, kemudian kita kan cenderung lebih senang misalnya laki-laki yang badannya lebih tinggi, misalnya kemudian kelihatan lebih muda, yang imut-imut gitu ya. Terus mungkin yang bentuk wajah dan tubuh yang cenderung simetris. Meskipun kalau fully symmetrical juga kalian pasti akan ngeri gitu ya, karena justru kalau kita fully symmetrical itu malah menakutkan sebenarnya wajah kita. Tapi kita akan lebih senang cenderung yang cenderung simetris. Nah, terus juga ini yang paling menurut saya juga sangat menarik, kalau ada satu riset yang pernah menyatakan bahwa wanita itu akan cenderung lebih menyukai bau tubuh laki-laki yang badannya itu lebih simetris ya. Jadi attractiveness itu ternyata bisa dikenali secara instinktual. Ini kalau nggak salah dulu itu pernah ada acara documentary, acara apa itu namanya, tayangan reality show judulnya itu Brain Games kalau nggak salah di NetNut Geo. Saya nggak tahu kalian pernah nonton atau nggak. Tapi di Brain Games itu pernah ada ceritanya semacu ke eksperimen gitu. Itu seorang wanita itu diminta untuk mencium kaosnya beberapa laki-laki gitu ya. Yang dia nggak pernah tahu laki-laki itu wajahnya seperti apa. Kemudian ternyata yang perempuan ini, perempuan itu ternyata akan lebih senang mencium bau kaosnya laki-laki yang tidak hanya lebih simetris, yang lebih menarik, tapi yang wajahnya itu sangat punya fitur-fitur yang sama dengan wajah milik dia gitu ya. Jadi kita kan juga cenderung salah satu yang membuat penilaian kita apakah satu orang itu cenderung menarik atau tidak. Itu tidak hanya wajah dan tubuh yang simetris. Tapi apakah ada fitur-fitur dari tubuh mereka, dari wajah mereka itu yang ada kemiripan dengan kita gitu ya. Kan pada dasarnya kita lebih, ketika mencintai sesuatu itu lebih senang mencintai sesuatu yang sangat mirip dengan diri kita. Ini prinsip narsistik ya. Dan yang menurut saya juga sangat mengherankan adalah kecenderungan ini, bahwa kecenderungan wanita itu menyukai bau tubuh laki-laki yang tubuhnya simetris ya. Itu akan meningkat ketika dalam masa ovulasi ya, masa suburi. Saya pikir sangat wajar, sangat make sense karena sama berkaitan dengan fungsi reproduksi ya. Kemudian kalau dari bentuk tubuh, memang laki-laki akan lebih senang pada wanita yang bentuk tubuhnya ideal. Kalau terlalu kurus, itu juga tidak terlalu suka. Karena kan bayangkan kalau terlalu kurus mungkin dianggap kurang menarik ya. Sedangkan kalau terlalu gemuk, apa lagi tentu saja dianggap cenderung kurang menarik. Nah, itu biasanya menggunakan istilah Ways to Hype Ratio atau WHR itu 0,7. Seperti apa? Saya coba googlingkan ya, kayak gimana ya WHR itu. Nah, ini Ways to Hype Ratio. Seperti apa? Ternyata tidak ada. Kalau 0,7 coba saya bikin ya. Saya mau coba. Nah, ini dia nih. Ways to Hype Ratio. Nah, kalau 0,7 ini nih. Yang gambar nomor 1 ini. Ini yang dianggap menarik. Sedangkan kalau 0,9 ini nih ya. 0,7 ya. Yang ini. Sedangkan kalau 0,4 ini terlalu kurus. Sedangkan kalau 1 ini ya terlalu kurus ya. Eh, maksudnya Ways to Hype Ratio itu berarti apakah pinggang, proporsi antara pinggang, ini ya, pinggangnya nih ya. Antara pinggang dengan pinggul. Jadi, kalau proporsinya yang 4 ini berarti pinggangnya terlalu kecil, sedangkan pinggulnya terlalu besar. Sedangkan kalau 1 berarti pinggang sama pinggulnya sama persis. Yang dianggap menarik itu yang Ways to Hype Ratio-nya itu 0,7 ini kebanyakan. Ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya. Ya, meskipun ya tentu saja setiap kultur bahkan mungkin bisa punya apa? Punya pengaruh gitu ya. Bagaimana pandangan kultur tertentu terhadap tubuh yang dianggap menarik. Seperti itu. Dan ada efek ekologis juga katanya. Nah, ini saya menunjukkan 2 artikel yang sangat menarik ya. Jadi, artikel yang pertama adalah ada seorang perempuan ya, seorang remaja ya, remaja perempuan di Inggris. Itu yang dianggap memiliki wajah yang mendekati simetrikal dan dianggap sebagai orang yang paling cantik di Inggris Raya. Kita coba lihat seperti apa wajahnya ya. Goddamn Georges. Kita lihat. Oh, ini dia wajahnya. Nah, ini mbaknya. Nah, jadi mbaknya ini adalah dianggap sebagai Florence Colgate ya, dianggap sebagai orang yang paling cantik di Inggris Raya. Katanya itu dianggap dari simetrikal. Apakah wajahnya simetrikal atau tidak. Tapi kalau kita lihat di sini sebenarnya dari bentuk mata aja sepertinya sebenarnya nggak simetris. Mata yang sebelah kanan ini kelihatan lebih besar daripada yang sebelah kiri. Jadi, pada dasarnya lebih ke simetrikal atau nggak ya. Nah, ini jadi ibunya nih. Ini ibunya nih anaknya. Jadi, ini ketika dia waktu kecil. Saya pikir ini sangat mirip dengan ibunya ya. Termasuk warna mata dan ini, dan pipinya. Sepertinya sama bentuk wajahnya juga hampir sama. Ini dianggap sebagai wajah paling cantik di Britain. Ini kita melihat bahwa memang komponen simetris ya. Jadi, apakah kalau cenderung simetris akan dianggap lebih cantik gitu ya. Daripada ketika wajahnya nggak simetris yang seperti itu kira-kira. Terus, ini akan saya menunjukkan soal pengaruh, apa nih namanya, pengaruhnya kultur ya. Pengaruhnya kultur terhadap bagaimana, apakah seseorang itu menganggap sesuatu itu cantik atau tidak cantik gitu ya. Nah, ini adalah, kalau nggak salah di satu forum gitu ya, ada di satu forum di internet, saya juga lupa forumnya apa. Tapi intinya adalah, ada seorang jurnalis ya, seorang jurnalis di Amerika Serikat. Dia menunjukkan sebuah foto ya, foto dirinya. Dia memberikan fotonya pada 40 orang di 25 negara yang berbeda. Ya, dengan pesan bahwa, tolong ini edit foto saya supaya terlihat lebih cantik. Sebenarnya seperti ini ya awalnya ya, wajahnya. Tapi kita coba lihat, nanti setiap kultur yang berbeda. Ya, sorry, ini nggak nge-loading. Nah, nanti di setiap kultur yang berbeda, bagaimana cara mereka melakukan pengeditan terhadap foto yang standar tadi itu menjadi menunjukkan bahwa orang di kultur yang berbeda itu punya perspektif yang berbeda ya. Punya perspektif yang berbeda soal kecantikan. Aduh, mohon maaf, ini banyak sekali klannya ini. Apa situsnya? Ya, ini yang pertama, di Maroko. Jadi, orang di Maroko kemudian melakukan pengeditan terhadap wajahnya. Jadi, pertama kayak begini sekarang, kemudian di edit sama orang Maroko. Jadi, orang-orang Maroko itu melihat wanita yang wajahnya, yang kulitnya lebih terang ya. Kulitnya lebih terang, itu lebih cantik. Kemudian garis matanya ini yang lebih tegas, kemudian menggunakan jilbab. Kemudian ini di Amerika, ya. Ya, di Amerika kita kelihatan bentuknya lebih kecil ya, dibuat lebih kecil. Kemudian warna matanya menjadi berbeda, warna rambutnya juga berbeda. Ini juga di Jerman, ya. Di Jerman ini yang paling mencolok adalah warna kulit. Warna kulitnya, tonnya menjadi jauh, lebih terang. Terus kemudian, apa nih namanya? Lebih terang, terus kemudian warna rambutnya juga menjadi merah. Bukan warna merah, warna tembaga ini. Warna tembaga. Ini di Filipina, ya. Ini orang-orang Asia. Ini yang paling menarik fiturnya adalah tambahan baju, ya. Baju yang cenderung resmi menggunakan blazer. Ini menunjukkan impresi bahwa, bahwa menjadi pekerja ya, mungkin ya. Profesional. Memberikan kesan bahwa cantik itu mungkin identik dengan profesionalitas. Mungkin ya saya juga nggak ngerti. Cuma nembak-nembak aja. Terus ini yang sama, orang yang berbeda, tapi di negaranya sama-sama di Filipina. Agak lebih sedikit seram menurut saya. Ya, dengan rambut yang berbeda. Kemudian tone kulit yang cenderung agak lebih gelap. Yang ini di Chile, ya. Di Chile, warnanya lebih coklat. Tone kulitnya yang paling jelas. Kemudian ditambah beberapa aksesoris. Ya, yang khas di Amerika Selatan mungkin. Saya juga tidak tahu. Kalau ini di Argentina. Nah, kalau di sini kita lihat mungkin yang paling mencolok adalah bentuk mata ya. Bentuk matanya menjadi lebih lonjong, lebih panjang, lebih oval. Kemudian alisnya itu lebih tegas dan lebih tipis. Kemudian fitur soal bibir juga berbeda. Terus kalau ini di Bangladesh, ya Bangladesh ya menurut saya juga cukup menarik bahwa tone kulit yang di sini yang paling jelas ya. Bahwa kulitnya berwarna cenderung agak coklat. Jadi, kalian mungkin juga tidak perlu terlalu ngotot untuk memutihkan kulit ya. Pada dasarnya orang-orang Indonesia itu kebanyakan kan kulitnya coklat gitu ya. Jadi, jangan-jangan sebenarnya cantiknya orang Indonesia itu mungkin nggak semuanya harus kulitnya putih. Mungkin barangkali kulitnya coklat. Atau barangkali putih itu dianggap menarik karena kita pernah membandingkan dengan jajah kita yang kulitnya warnanya putih. Jadi, mungkin saya juga nggak cuma mendebak-mendebak aja ya. Seperti itu. Yang ini India, kita lihat yang paling, fiturnya paling kelihatan adalah alis yang cenderung lebih tebal. Terus ini di Sri Lanka, yang ada lagi di Australia, ini ditambah blush on ya di pipinya. Ya, menarik sekali. Jadi, pada dasarnya satu foto yang sama, satu foto yang sama itu menjadi foto yang berbeda gitu. Di setiap negara ini menunjukkan bahwa persepsi cantik di setiap kultur ternyata berbeda-beda. Ya, seperti itu kira-kira. Nah, terus juga memang pada dasarnya meskipun fitur penampilan ini adalah fitur yang bukan utama, tapi juga cukup penting. Karena kita ini juga mempertimbangkan dalam membangun hubungan yang sifatnya jangka panjang. Tentu saja kita punya pertimbangan untuk, kita juga mempertimbangkan aspek fisik gitu ya, melalui informasi genetis. Nah, ada juga sebenarnya istilahnya fitur yang sifatnya trade gitu ya. Itu juga berkaitan gitu dengan fitur fisik. Salah satunya adalah dimensi soul warm and trustworthiness misalnya, bahwa pun sebenarnya kita juga, partner ideal itu juga menunjukkan kepedulian dan keintiman, karena pada dasarnya trade yang mungkin sifatnya non-fisik gitu ya, itu juga memberikan informasi kepada kita secara tidak langsung bahwa kalau seseorang itu peduli dan punya keintiman ya, berarti ada cue, ada petunjuk bahwa hubungan itu bisa dibangun dalam waktu yang lebih panjang. Kemudian vitality dan attractiveness, bahwa ada komponen kebugaran fisik dan reproduktif fitness ya, jadi bahwa ketika kita memilih pasangan yang bugar secara fisik dan secara reproduktif itu subur gitu, ya itu juga bisa dianggap sebagai fitur yang membuat, salah satu yang membuat hubungan itu bisa bertahan lebih panjang. Kemudian yang terakhir yang menurut saya ini sangat dipengaruhi oleh kultur ya, bahwa kita tentu saja akan cenderung menyukai orang yang secara sosial itu respected ya, well respected dan juga punya kemampuan finansial yang baik. Ini saya pikir sangat common sense ya, bahwa ya jelas aja kamu jangan maulah kalau mau diajak kawin sama laki-laki yang bahkan bekerja aja belum, mau dikasih makan apa kan nggak mungkin. Jadi tentu saja saya pikir ini fitur yang sesuatu yang sangat masuk akal dan yang kamu nggak pakai belajar psikologi, jadi saya pikir kalian sudah tahu gitu ya, ini sangat masuk akal gitu ya. Nah, kemudian ada variasi kultural juga yang berkaitan dengan ketertarikan fisik ya. Jadi kalau ada beberapa sifat gitu ya, beberapa sifat itu yang dianggap menarik, membuat seseorang itu menarik dan itu berkaitan dengan budaya, sedangkan ada yang sifatnya universal. Nah, ini ada satu studi yang membandingkan antara persepsi orang-orang yang diada di Amerika Utara yang mewakili kultur weird ya, western, educated, industrialized, kemudian rich and democratic, kemudian ada Korean, Korean ini sebenarnya sih termasuk demokratik ya, dan rich juga, cuma mungkin mewakili budaya timur gitu ya, kalau di Korea. Nah, ini di antara kedua budaya ini, mereka sepakat ada sifat-sifat atau trading sifatnya universal, dan itu membuat seseorang itu menjadi lebih menarik dibandingkan dengan yang lain. Misalnya soal ekstraversi ya, jadi orang yang ekstraverted, orang yang cenderung lebih punya energi untuk meladeni relasi sosial, itu akan cenderung dianggap lebih menarik, kemudian friendly, ramah, kemudian gembira, punya fitur kegembiraan, kemudian disukai secara sosial, kemudian dewasa, poised, itu saya jujur aja nggak ngerti maksudnya apa, saya coba buka kamusnya poised itu apa. Oh, calm, dignified, and self-controlled, jadi orang yang kalem gitu ya, kalem dan mampu mengendalikan diri, kemudian populer, sosial, dan sexually warm. Ini yang ada di kedua budaya, baik yang timur maupun yang di barat. Nah, kemudian kalau yang khas di Amerika Utara, yang khas di budaya barat, itu adalah sifat asertif, dominan, dan kuat gitu ya. Jadi itu dianggap perkasa gitu ya, dianggap menarik, sangat menarik. Tapi kalau di timur, ya di timur agak berbeda, bahwa sifat-sifat yang cenderung empati, kemudian murah hati, jujur, sensitif, dan dapat dipercaya, itu sangat lekat pada budaya timur. Jadi di budaya timur, itu orang yang menarik, itu akan cenderung dipandang punya fitur psikologis yang seperti ini, fitur apa, trait ya, trait yang seperti ini. Seperti ini. Seperti itu. Selanjutnya, kita akan cenderung tertarik sama seseorang karena apa ya? Ya kadang-kadang saya pikir kan kalian semua kan sudah pernah setidaknya menganggap seseorang itu menarik ya di luar keluarga kalian ya. Mungkin kalian juga bisa sambil bertanya pada diri kalian gitu, di antara 230 juta rakyat Indonesia gitu, kenapa kamu menganggap laki-laki tersebut atau perempuan tersebut itu menarik dibandingkan dengan yang lain. Itu kan sebenarnya kan artinya itu bisa di, it's a common sense ya, nggak perlu belajar psikologi sebenarnya kalian untuk tahu apa alasan, kenapa kok kalian tertarik pada seseorang. Ya alasan yang pertama adalah proximity karena kedekatan ya. Karena kalian misalnya, ini kalau proximity kan kedekatan secara jarak, makanya kemudian biasanya pasangan-pasangan yang cenderung jadi itu, mereka bertemu dan memutuskan untuk menjadi pasangan, itu ya salah satunya adalah karena tonggoi dewe, karena konco sekolai, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu memang kedekatan fisik ini menjadi poin utama gitu ya, yang membuat apakah hubungan romantis itu bisa terbentuk atau tidak. Meskipun sekarang tentu saja dengan perkembangan teknologi, itu jauh lebih mungkin gitu ya, kita melakukan, menjalin hubungan atau relasi romantis, relasi dekat itu dengan bantuan teknologi. Tapi kalau saya sih bukan tipe orang yang percaya bahwa relasi yang sekompleks hubungan intim itu dapat dibangun dengan teknologi. Jadi sih kalau buat saya sih sebenarnya long distance relationship, long distance marriage itu kebanyakan sih agak sulit untuk dipertahankan, atau bahkan kualitasnya sama dengan yang bertemu langsung. Kalau saya sih berpedoman bahwa orang yang, kalau misalnya kamu didekati oleh dua laki-laki ya misalnya, ya laki-laki yang ngajak kamu makan beneran lah yang menang daripada yang ingetin makan, kan begitu. Kalau cuma LDR, LDR aja kan kamu cuma paling apa sih? Paling diingetin, eh kamu udah makan misalnya. Ya kalah lah sama yang ngajak makan beneran, kan gitu. Jadi kalau buat saya sih sebenarnya LDR, LDR itu pada dasarnya lebih berpotensi untuk pecah gitu ya, lebih berpotensi untuk tidak bertahan lama. Dan buat saya sih hubungan yang sia-sia sebenarnya. Karena emang nggak mungkin, apa namanya, kita itu agak sulit kita mempertahankan kualitas relasi intim itu ketika tidak bertemu langsung. Sehingga buat kalian-kalian yang LDR, ya pesan saya mending putusin aja. Jadi cari yang lain aja lah, yang deket-deket aja. Yang pasti-pasti aja gitu ya. Kamu di sini misalnya lagi LDR, kamu di sini lagi ngapain? Pacarmu di sana sama orang lain kan? Buat apa gitu? Daripada kamu curiga, lebih baik dilepasin aja, cari aja yang deket-deket aja kan? Yang deket aja juga belum tentu, jujur sama kamu, apalagi yang jauh. Prinsipnya. Terus kemudian, familiarity. Nah, kalau familiarity ini saya pikir jelas bahwa kamu setiap hari ketemu. Jadi, pada dasarnya itu ada giungnya orang Jawa bahwa Tresno, iku jalaran, sokokulino itu ya wajar. Kamu menyukai seseorang. Seseorang itu menarik. Oh, apa ya? Apa bendino ketemu? Ya jelas saya, akhirnya seneng kan gitu. Terus ya, similarity ini saya juga menurut saya menarik ya bahwa ketika kita itu menganggap seseorang itu menarik karena punya value yang sama, mungkin kulturnya sama gitu ya. Atau apalah pas hobinya sama, mahasiswa di tempat yang sama, dan sebagainya. Jadi, pasti ada similarity. Ada sesuatu yang fitur yang sama yang dibagikan, yang sama gitu yang ditemukan pada orang yang kita anggap menarik. Terus kemudian, karakteristik personal ya. Nah, karakteristik personal ini juga termasuk kepribadian ya bahwa, dan di sini beberapa riset disebutkan bahwa karakteristik warm dan kindness itu jauh lebih penting daripada kesamaan hobi, sikap, atau social skill. Jadi, pada dasarnya memang ya relasi intim, seperti pernikahan, kemudian dating, itu juga saya kira memang, ya tentu saja, yang utama yang membuat apakah hubungan itu berkualitas atau tidak, kan apakah ada kehangatan atau enggak kan gitu, kehangatan. Terus ada kindness ya. Pada dasarnya kan sama juga, kalau saya sih menganggap, kalau dalam relasi saya, dengan suami saya, maka metafora yang sering kami gunakan itu adalah rumah gitu ya. Jadi, pasangan itu adalah tempat kita kembali. Kembali artinya ketika kita ada di dunia luar, kemudian dalam kondisi yang misalnya banyak ancaman, dan sebagainya, ketika di rumah itu kan merasa tentram ya. Nah, sama seperti itu metafornya. Jadi, kalian membayangkan bahwa relasi romantis itu sepertinya seharusnya itu memang menghangatkan gitu ya, membuat orang itu menjadi tentram gitu ya. Makanya cepatan lulus terus kawin gitu ya. Kalau sekarang kan kamu enggak bisa merasakan hal yang sama dengan pacarmu gitu ya. Agak sulit gitu ya merasakan kehangatan, kehangatan yang diizinkan gitu ya secara norma sosial maupun norma agama. Nah, seperti itu. Kemudian soal self-disclosure ya. Jadi, kita biasanya memang akan cenderung membagikan informasi yang sifatnya tidak semua orang harus tahu itu padahal hanya orang-orang tertentu. Jadi, tentu saja nih kegelisahan, ketakutan, kecemasan, kita kegelisahan itu hanya bisa dicurahkan pada orang-orang yang secara personal itu lebih dekat dengan kita. Dan ini adalah poin penting yang kemudian masuknya yaitu kehangatan, dimensi kehangatan dan ke, apa istilahnya, kebestarian, apa istilahnya ya, kebaikan hati gitu ya. Yang pada dasarnya namanya pasangan, ya harus supportive kan begitu. Kemudian soal stereotip kultural juga bisa jadi gitu ya, stereotip kultural. Ada beberapa orang itu yang punya preferensi untuk menyukai, menyukai seseorang dari kelompok sosial tertentu. Ada yang lebih suka pada orang yang etnis yang sama misalnya. Kayak ada beberapa etnis yang punya sistem pernikahan tertutup ya, misalnya kayak orang-orang Minang, misalnya orang Minang biasanya cenderungnya lebih prefer, meskipun tidak menutup kemungkinan mereka boleh menikah dengan orang dari etnis lain. Tapi biasanya mereka akan cenderung lebih menyukai dan lebih punya tendensi untuk menikah dengan orang yang sama-sama etnisnya. Sedangkan kalau misalnya kayak orang-orang Batak misalnya, orang-orang Batak mungkin sama gitu ya, sistem pernikahannya cenderung tertutup. Bahkan ketika kamu harus, yang orang Jawa misalnya, ketika mau menikah dengan orang Batak, maka kalau nggak salah harus bayar, harus beli marga kalau nggak salah, ingat saya. Harus beli marga. Terus kalau orang Minang itu harus bayar berapa gitu ya, untuk ada uang apa istilahnya saya juga nggak terlalu familiar. Tapi mungkin ada beberapa kelompok etnis yang cenderung lebih terbuka, lebih terbuka terhadap etnis-etnis yang lain, pernikahan dengan etnis-etnis yang lain. Meskipun juga ada beberapa yang punya stigma negatif, punya stereotip yang cenderung negatif pada etnis yang lain. Kalau satu contohnya adalah orang-orang Jawa, terutama orang Jawa Timur, itu saya nggak tahu kenapa, meskipun ini tidak semua ya, tapi artinya ada beberapa orang yang punya sikap negatif terhadap etnis tertentu. Contohnya orang tua saya itu cenderung nggak terlalu suka ketika saya dekat dengan laki-laki yang asalnya dari Jawa Barat. Nggak tahu kenapa, padahal sebenarnya terlepas dia dari Jawa Barat, kan kalau kita mau menjalin relasi, itu kan kita lihat kapasitas personalnya, tapi ternyata tidak begitu. Beberapa orang itu lebih menyukai untuk melihat latar belakangnya. Nah ini juga barangkali yang membuat penilaian kita soal apakah seseorang itu menarik atau tidak, itu juga berdasarkan stereotip terhadap kelompok sosial tertentu. Nah ini kemudian teori ini, ini teori yang cukup lama gitu ya, teori yang cukup lama yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana proses gitu ya, bagaimana mekanisme kita mulai mengenal gitu ya, melalui interaksi sosial, terutama dalam relasi intim. Jadi bagaimana kemudian relasi intim itu mulai bergerak dari hal yang sifatnya artifisial, kemudian menuju sesuatu yang lebih intim dan lebih dekat. Jadi ini menggambarkan bagaimana proses seseorang itu membuka diri gitu. Karena pada dasarnya kan keterbukaan diri itu sifatnya gradual, berjenjang. Jadi nggak ada ceritanya kamu ketemu sama stranger, ketemu sama orang asing, terus tiba-tiba kamu menceritakan segala hal yang kamu miliki kan nggak mungkin gitu ya. Jadi pasti ada tahapannya. Nah, ada beberapa dua konsep, ya ada dua konsep ya yang paling inti di self-disclosure konsep ini. Jadi yang pertama adalah self-disclosure itu sifatnya resiprokal gitu ya. Jadi kalau seandainya kamu tuh terbuka sama orang, maka orang tersebut akan terbuka juga sama kamu. Kalau kamu lihat polanya biasanya begitu. Ketika seseorang itu mulai curhat, misalnya mulai menceritakan hal-hal yang berkaitan dengan dirinya, kita tuh seolah-olah punya dorang untuk menceritakan hal yang sama, mulai membuka diri kita juga. Jadi sebenarnya salah satu cara untuk membuat orang lain tuh terbuka adalah kita mulai membuka diri terlebih dahulu. Nah, terus ketika seandainya relasi, relasi itu sudah sampai pada kamu sudah mulai melakukan, membuka ekspresimu atas keterbatasanmu, kemudian kerapuhanmu, hal-hal yang menurutmu itu tidak aman, bahwa itu kemudian kita bisa bilang bahwa relasi itu akan cenderung sudah sampai pada tahap yang lebih inti. Kemudian ada empat asumsi dasar. Asumsi dasar itu prinsipnya penetrasi sosial, atau subdisposer itu bergerak mulai dari sifatnya superficial atau dangkal menuju hal yang lebih intim. Kemudian cenderung sistematis, mulai diprediksi tentu saja. Terus ada yang sifatnya dipenetrasi dan disolusi. Jadi ini berlaku ketika kamu sudah membentuk relasi intim, terus kemudian tiba-tiba berpisah. Makanya mungkin kamu juga akan merasakan situasi di mana kamu pernah sangat dekat dengan seseorang, tapi karena terjadi disolusi, terjadi depenetrasi, maka seolah-olah itu kayak kerasnya seperti orang yang sudah sama sekali tidak pernah kamu kenal, jadi kayak orang asing. Jadi mungkin kamu sama mantanmu misalnya, kamu dulu sangat dekat sama mantanmu, kamu tahu segala hal tentang dirinya, tapi karena kamu sudah dalam posisi sudah lagi tidak berkencan, ya kemudian ketika ketemu ya sudah seperti orang asing. Ya itu bisa saja, sangat bisa hal itu terjadi. Kemudian self-disclosure prinsipnya adalah poin kunci dari perkembangan relasi dekat. Tentu saja kita tidak mungkin bisa ngobrolin soal relasi dekat tanpa ngobrolin soal self-disclosure. Karena self-disclosure ini adalah komponen yang sangat penting yang menjelaskan bagaimana relasi intim itu dikelola. Nah analoginya ini seperti analogi bawang bombay. Seperti bawang bombay. Jadi pada dasarnya kita membayangkan itu seperti tahapan, karena yang paling depan, yang paling atas, yang paling luar, itu lapisan yang terluar, itu adalah lapisan yang paling artifisial. Sedangkan yang paling dalam itu adalah lapisan yang terinti, yang paling utama, yang kita bagikan pada orang yang paling dekat dengan kita. Sama juga seperti cakupannya, ini kalau kalian lihat ya cakupannya. Kalau di pada tahap pertama, ini tentu saja ada banyak orang yang ada di tahap pertama, tapi hanya ada sedikit orang yang pada di tahap enam. Jadi pada tahap pertama, ketika kamu pertama kali bertemu dengan orang asing, biasanya yang dibagikan adalah data yang sifatnya biografis, informasi sifatnya biografis, usia, gender, paling nama, sekolah di mana, kuliah di mana, alamatnya di mana, paling gitu-gitu saja. Nah kemudian pada yang kedua, yang kedua itu sudah mulai agak cenderung agak intimate ya, dari pada yang pertama, sudah mulai berbagi soal preferensi, soal baju, soal makanan, soal selera musik. Kemudian yang ketiga lebih dalam lagi, itu soal tujuan hidup, aspirasi, mimpi-mimpi, dan sebagainya. Kemudian yang keempat ini adalah religious conviction, yang mungkin lebih ke arah value ya, value yang kita miliki, religius apa yang mungkin kita pegang, seandainya kalau kita punya. Terus kemudian yang lebih dalam lagi itu adalah ketakutan, fantasi, kemudian istilahnya kegelisahan, kerapuhan, hal-hal yang kita sembunyikan dari tidak, dan biasanya tidak semua orang kita berikan gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah konsep diri. Bahkan kalau konsep diri ini kita sendiri kadang-kadang nggak sadar gitu ya, bagaimana cara pandang kita terhadap diri kita sendiri. Nah, tahapannya di sini ada lima ya. Tahapannya ada lima kalau di penetrasi sosial. Jadi, prinsipnya yang pertama adalah masih di tahap orientasi. Kalau di tahap orientasi pada dasarnya masih small talk aja, masih sifatnya masih kayak pembicaraan-pembicaraan apa, omongan bahasa basi lah ya, omongan bahasa basi dan masih terikat pada norma sosial yang sifatnya standar. Nah, tapi kemudian pada tahap yang kedua, yang sifatnya exploratory effective, udah mulai membuka diri, mulai mengekspresikan sikap personal, kamu udah mulai bicarakan sikap politik misalnya, tapi kalau pas orientasi mungkin kamu juga cenderung ragu-ragu gitu, kamu menyatakan, apakah kamu mendukung capres tertentu misalnya, atau mendukung pandangan politik tertentu misalnya. Tapi kalau di level kedua, itu sudah mulai lebih intimate, lebih intim. Terus kemudian, ya kalau yang exploratory effective ini lebih ke arah perhubungan pertemanan yang sifatnya casual ya, jadi ketika perkenalan kamu tahu bahwa orang ini misalnya suka apa, suka makan bakso, suka makan soto, dan sebagainya gitu, masih lebih ke sifatnya hubungan teman yang sifatnya masih casual. Terus kalau sudah sifatnya lebih ke effective, kalau itu sudah mulai lebih personal lagi ya, lebih hal-hal privat yang dibicarakan. Kemudian pada tahap stable, tahap stable itu sudah relasi yang sifatnya stagnasi. Gimana kamu sudah bisa bahkan memprediksi orang lain itu, temanmu itu bisa ngapain ya. Kalau ini terjadi pada relasi pernikahan ya, saya itu sampai sudah setiap hari ketemu suami saya, saya tahu dia pulang jam berapa, kebiasaan dia sebelum setelah pulang itu ngapain, bangun tidur dia ngapain, kesukaannya apa, dan sebagainya. Jadi kita sudah bahkan bisa memprediksi karena sudah hafal sama pola perilakunya setiap hari. Nah, seperti itu. Itu sudah tahap yang stable. Nah, kemudian yang terakhir adalah demenetrasi. Dan ini tidak selalu terjadi. Jadi ini terjadi ketika terjadi disolusi ya. Nanti kita akan bicarakan di pertemuan setelah UTS. Jadi kalau sudah sifatnya disolusi, maka ada hitung-hitungan untuk rugi gitu ya. Sudah mulai menarik diri dan menutup diri. Jadi biasanya ketika kamu kalau yang sudah pernah putus ya, sudah pernah pacaran, mungkin kalau yang belum mungkin agak sulit membayangkan. Misalnya ketika putus itu sudah mulai hitung-hitungan, kamu tuh sudah tak beginiin, tak begituin, tapi aku terima, cuman gini tok misalnya ya. Sudah mulai hitung-hitungan, siapa ngasih apa, sudah diungkit-ungkit. Terus tiba-tiba ketika sudah putus ya mudah mulai menutup diri dan menarik diri. Sampai di situ sudah terjadi dipenetrasi ya. Jadi tadinya sudah dekat, sudah intim, kemudian kembali lagi menjadi orang asing. Seperti itu. Nah, kemudian kita juga bisa memahami relasi intim itu melalui pendekatan attraction reward. Jadi kalau sifat attraction reward itu, kita itu ketika menjalin relasi intim itu enggak cuman sekedar kita itu happy secara psikologis, tapi ada untung ruginya juga, ada hitung-hitungannya juga. Jadi karena ada proses yang disebut dengan social exchange, ada pertukaran sosial, ada sumber daya yang dipertukarkan, sehingga kemudian ya tentu saja pertukaran sumber daya ini menjadi aspek yang penting ketika kita mau ngomongin soal relasi intim. Nah, beberapa proses gitu yang disebutkan di riset-riset yang cukup klasik ya di psikologi sosial, yang pertama adalah cost reward ratio. Jadi tentu saja sebelum kita menjalin hubungan intim, tim kita itu sudah punya kalkulasi soal apa sih untungnya saya punya pacar kayak kamu misalnya. Itu sudah mulai ada, kan? Tentu saja ya ini sesat yang bisa diprediksi. Meskipun sebenarnya keuntungan itu tidak harus keuntungan yang sifatnya material, tapi bisa juga keuntungan yang sifatnya sosial ya, kehormatan yang diperoleh oleh lingkungan sosial. Soalnya ketika kamu pacaran sama anak basket yang paling populer, dia tahu kan kamu senang banget meskipun nggak ditraktir tiap hari, nggak apa-apa gitu. Tapi kan popularitas juga ikut naik gitu ketika pacaran sama anak populer di sekolah misalnya ya. Kemudian kita juga, konsep yang kedua adalah minimax strategy ya. Ini berkaitan dengan prinsip ekonomi ya. Takdir kita adalah homo economicus ya. Tentu saja kita akan cenderung, gimana caranya meminimalisasi cost dan memaksimalkan reward ya. Gimana caranya kita keluarnya sedikit tapi berarti ini ateh ya. Dalam relasi romantis ini juga berlaku. Kemudian ada comparison level ya. Ini standar yang kita kembangkan berdasarkan pengalaman sebelumnya ya. Jadi ini kita gunakan untuk melakukan evaluasi apakah hubungan yang sekarang kita jalani itu menguntungkan atau tidak. Misalnya ketika kamu habis pacaran gitu ya, apalagi pacaran sama seseorang. Terus habis gitu kamu membandingkan sama mantanmu dulu. Waduh, mantanku biar ini tuh nggak medit deh loh man. Kalau misalnya kencang, biar yang raktir. Tonton! WC apa? WC dijemput ya sepeda motor. Baru bayar dewe-dewe. Nah, itu ruwet kayak begitu ya. Jadi tentu saja ini standar ini berkembang karena kita punya pengalaman. Ini menentukan nanti akan saya bahas soal comparison level ini nanti di konsepnya Roosevelt ya. Soal investment teori. Nanti ini juga menentukan apakah seseorang itu akan cenderung kuas atau nggak dengan hubungan intim yang mereka jalani. Terus kemudian soal equity ya. Kalau equity itu berarti lebih ke arah pertukaran seberdaya. Jadi apakah sumberdaya itu dapat dipercaya pertukaran itu cenderung adil atau nggak gitu. Apakah kemudian setiap orang itu mendapatkan keuntungan yang adil atau tidak. Ono menek kan misalnya ono sing, oke itu ai, tapi nggak pernah menerima opo-opo ai. Itu kan ya tidak adil. Sedangkan ada juga yang menerima terus tapi nggak mau berkorban apa-apa. Nah, itu tentu saja akan membuat relasi intim itu menjadi dipersepsikan tidak memuaskan gitu ya. Nah, ketika relasi intim itu dikatakan memuaskan itu ketika equitable. Equitable berarti rasio input sama income-nya itu setara gitu buat semua orang. Nah, tentu saja ada mutual exchange ya. Ada sumber daya. Terus kemudian tetap ada pertukaran meskipun salah satunya punya limited resource. Jadi, tentu saja meskipun sumber daya kita terbatas pada salah satu pihak, tetap saja diusahakan bahwa keuntungan dan cost biaya yang dikeluarkan itu seharusnya juga sama. Seperti itu. Ya, ini adalah soal input dan output. Jadi, bagaimana sebenarnya equity atau keadilan itu dianggap, dipersepsikan. Jadi, pada yang pertama, meskipun di sini Peter, Peter itu, berarti ada sama Olivia, ini mereka pasangan misalnya ya. Antara Peter sama Olivia, ini input dan output-nya sama. Meskipun Peter memberikan lebih banyak dan Olivia memberikan lebih sedikit, tapi yang mereka terima, yang mereka terima ya, ini yang mereka terima ini juga sama seperti apa yang mereka dapatkan. Jadi, sebenarnya prinsipnya adalah bukan siapa memberikan lebih banyak, tapi apakah sumber daya yang diberikan itu sama seperti apa yang mereka terima. Adil nggak? Jadi, bukan berarti kamu harus sama kontribusinya, pasanganmu harus sama kontribusinya denganmu, tidak sebenarnya. Tapi lebih ke arah apakah sumber daya yang kamu keluarkan itu sudah dianggap adil, dianggap setara dengan keuntungan yang kamu dapatkan. Ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat di equity not perceived yang di bagian kedua, ini kalau kita lihat, antara input sama output ini nggak sama. Jadi, Olivia itu memberikan lebih banyak daripada Peter, tapi dia mendapatkan lebih sedikit daripada Peter. Nah, ini dianggap pasti nggak ada. Seperti itu. Oke, untuk materi pertama. Sudah selesai, ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke materi yang kedua. Oke. Silahkan bertanya. Silahkan. Mau ngomong atau mau nulis? Yaudah, tak kasih. Silahkan. Kalau mau ngomong, boleh. Mau ngomong, mau nulis. Kalau mau nulis, bisa pakai fitur tulisannya Q&A session. Ayo, siapa yang tadi angkat tangan, udah saya kasih. Apa nih? Oh, ada di fitur chat. Oh, nulis. Yaudah, kalau gitu saya matikan. Silahkan ditulis di Q&A. Atau di chat juga boleh. Silahkan. Silahkan, silahkan. Yang mau tanya, silahkan dituliskan. Boleh. Atau mau nunggu sampai materi yang kedua selesai? Oh, ini ada yang sudah buka. Output dan input bisa dibilang sama. Parameternya dari mana, Bu? Dari mana ya, kira-kira? Ada yang mau membantu menjawab, kira-kira bisa nanti juga membantu menjawab. Kalau yang lain, kalau misalnya mau menjawab, bisa menjawab. Juga bisa di chat, bisa juga di fitur Q&A. Ada yang mau jawab nggak? Oke, saya jawab, Pak. Output dan input. Ya, sorry anak saya. Ini lagi, kebetulan lagi di samping saya. Jadi, mohon maaf agak disruptif sedikit. Jadi, output dan input bisa disebut setara. Memang ini salah satu kelemahan dari konsep-konsep di social exchange teori. Jadi, pada dasarnya memang evaluasi kita terhadap input maupun output. Itu cenderung subjektif. Ada orang yang kemaruk banget. Kemaruk artinya, Yus, mau menangi DW misalnya. Mau menangi DW. Tapi, ada juga mungkin yang artinya punya orientasi lebih pada servicing yang melayani orang. Jadi, artinya dia tidak keberatan mengeluarkan lebih banyak daripada apa yang dia terima. Tentu saja ini ukurannya sangat subjektif tergantung orangnya. Ini salah satu kelemahannya agak sulit. Kita menentukan apakah output dan input itu sudah dianggap equitable atau tidak. Kalau dalam relasi intim. Seperti itu. Jadi, ini sangat subjektif. Kemudian, sudah dijawab. Terus, cost and reward ratio minimax strategy. Apa berlaku pada hubungan dengan orang tua? Ya, tentu saja. Karena kalau kita bicara soal relasi intim, itu tidak hanya bicara soal dating atau soal pasangan suami istri. Tapi, pada sama, pada relasi intim yang lain seperti antara anak dan orang tuanya itu juga sama. Meskipun kalau di khasnya orang-orang timur, nanti kita akan bicarakan ini sebenarnya lebih banyak di psikologi ulayat, di indigenous psychology. Yang menarik buat orang-orang Indonesia itu antara relasi antara orang tua dengan anak itu ada perasaan indebted. Perasaan berhutang dengan orang tuanya. Jadi, kita merasa bahwa orang tua sudah nyekolahin kita, orang tua kita sudah mendidik kita, dan sebagainya. Jadi, perasaan indebted ini menjadi sangat menarik karena berkaitan dengan relasi kuasa. Jadi, kadang-kadang membuat relasi antara orang tua dan anak itu menjadi sedikit timpang, karena ada perasaan yang disebutkan indebted ini. Bahkan ada misalnya secara kultural, memang kita diharapkan untuk memberikan lebih banyak waktu pada orang tua, harus mengutamakan orang tua, dan sebagainya. Jadi, ini tentu saja agak lebih kompleks ketika kita menjelaskan relasi soal orang tua dan anak, karena heavily influenced by culture, terutama di Jawa. Nanti kalau misalnya kalian kurang puas, silakan bisa di chat, atau bisa di Q&A session. Terus, kemudian, mau tanya, kan ada wajah yang simetris lebih menarik, tapi ada juga yang punya wajah simetris, kemudian terkena sinus, hidungnya menjadi tidak simetris. Waduh, apakah menariknya akan berkurang? Pertanyaan yang menarik. Kalau, justru sebenarnya, apakah wajah itu simetris atau tidak, kalau dia precisely simetris itu malah aneh banget kok. Kamu kalau coba, kalau nggak percaya, coba, kalau nggak salah pernah ketemu ada software, itu yang menggunakan pendekatan machine learning ya. Jadi, dia itu coba memprediksikan, ya apa wajahmu itu kalau benar-benar simetris itu kambah medeni saja. Jadi, mungkin mendekati simetrikel, kemudian saya juga tidak terlalu pahami apakah kemudian kena sinusitis, ini sinusitis ya maksudnya ya, infeksi sinus ya, atau apa, apakah karena sinusnya ketabrak atau gimana saya juga nggak ngerti, sinusnya kenapa. Apakah sinus ini sinusitis, infeksi sinus, terus kemudian hidungnya jadi nggak simetris, atau karena ditabok orang sinusnya, kemudian akhirnya jadi mencong, hidungnya saya nggak ngerti. Yang jelas kalau misalnya yang pertama dan yang kedua, misalnya ditabok orang terus hidungnya mencong, atau ketabrak terus hidungnya mencong, mungkin ya jadi tidak menarik. Tapi saya tidak tahu kalau cuma sekedar kena infeksi sinus, ya terjadi infeksi pada sinusnya, pada rongga sinusnya, kok saya nggak terlalu, saya agak skeptical ya, itu sampai kemudian merubah kontur wajah. Saya tidak tahu, karena ini saya tidak bisa memberikan jawaban yang pasti karena saya nggak ngerti konteksnya seperti apa. Oh, infeksi sinus, ya kalau infeksi sinus sih saya kira nggak, insya Allah sih, tidak lah saya kira ya, sampai kemudian membuat attractivenessnya itu berkurang secara drastis gitu ya. Sampai membuat yang tadinya wajahnya kayak kerek nightly pertamanya, terus kemudian kayak, apa ya nggak menarik ya, contohnya kayak sayang misalnya. Ya kan saya kira nggak lah, tentu saja fitur wajah yang lain juga cukup banyak. Nah, terus kemudian pertanyaan yang kedua, eh Brian selanjutnya, materi yang dimasukkan ke YouTube, semuanya, dua-duanya saya masukkan ke YouTube. Jadi hari ini kita akan bicarakan dua materi, materi yang pertama adalah soal close relationship yang sifatnya, yang bagian pertama, nanti setelah ini kita akan mulai ke bagian yang kedua. Jadi dua-duanya nanti akan saya masukkan ke YouTube setelah ini. Terus, apakah orang yang apatis terhadap lingkungan sekitar disebut melakukan close relationship? Saya tidak tahu juga ini yang masuk dengan apatis itu seperti apa, tapi pada dasarnya konteks relasi yang kita bicarakan hari ini itu lebih ke arah relasi yang kayak gimana ya. Saya nggak ngerti apatis ini seperti apa maksudnya. Atau mungkin pertanyaannya lebih ke arah, apakah orang yang apatis terhadap lingkungan sekitar itu bisa membangun close relationship? Seperti itukah pertanyaannya? Atau gimana? Kalau seandainya, ya seperti itu. Tentu saja saya kira, nanti kita akan bicarakan soal attachment habis ini. Nanti kita akan bicarakan soal attachment karena memang ada beberapa tipe-tipe attachment itu yang punya kesulitan untuk membangun hubungan dekat atau relasi intim. Terutama orang-orang yang tipe kelekatannya atau attachmentnya itu cenderung avoidant dan anxious. Nanti akan saya bicarakan apa maksudnya ya. Terus kemudian apakah penyebab close relationship mengalami depenetrasi? Ini kita bicarakan nanti setelah UTS ya. Soal konflik, resolusi konflik, dan kemudian hubungan yang gagal. Hubungan yang kemudian akhirnya kandas. Itu nanti kita bicarakan setelah UTS nanti ya. Terus kemudian apakah ada unsur biologis yang membuat wajah menjadi simetris? Ada, ya itu ada legend ya. Kalau bapak ibumu wajahnya begitu ya nanti kemungkinan besar kamu juga akan cenderung memiliki wajah yang cenderung sama seperti orang tuamu. Ini sesuatu yang diwariskan sebenarnya ya. Jadi makanya biasanya kalau orang tuanya itu salah satunya ada yang menarik, yang atraktif, anaknya juga kemungkinan juga salah satunya akan menjadi lebih menarik gitu ya wajahnya daripada orang kebanyakan. Oke, seperti itu. Semuanya sudah dijawab. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada berarti, oh, apakah social penetration itu berlaku jika tidak ada attractiveness? Bagaimana dengan orang yang cuma dekat karena hal tertentu? Ya, pada dasarnya begini. Apa yang harus dilakukan jika, kalau sebagian besar ketertarikan dilihat melalui fisik, apa yang harus dilakukan CX ketika secara fisik CX tidak menarik pada kultur di sekitar CX? Jadi, pada dasarnya social penetration itu menjelaskan semua konteks hubungan, menjelaskan hubungan intim tanpa konteks attractiveness ya, artinya itu berlaku secara general. Artinya ketika dianggap berlaku secara general ya, dianggap berlaku secara general. Artinya ketika kamu pertama kali datang ke fakultas psikologis bagi mahasiswa baru misalnya, maka proses self-disclosure itu juga kemungkinan agak mirip dengan proses yang digambarkan oleh social penetration teorinya Altman tadi. Jadi, sama, kamu mulai dari hal yang artifisial dulu, kemudian sampai pada yang sangat dekat, yang paling inti. Nah, apakah attractiveness itu berperan? Tentu saja pada dasarnya perannya adalah bukan pada penetrasi sosialnya, tapi lebih kepada pembentukan impresi ya, dan itu kamu bicarakan di kognisi sosial, terus kemudian yang kedua adalah lebih ke arah siapa yang kamu dekati, mana yang kamu anggap menarik dan mana yang tidak kamu anggap menarik. Sebenarnya peran attractiveness itu lebih ke situ sih sebenarnya. Tapi gimana kalau orang yang cuma dekat dengan hal tertentu? Pada dasarnya kan, kayak tadi saya bilang, sebenarnya attractiveness ini adalah fitur yang penting, tapi bukan yang terpenting. kalau kita bicara soal relasi intin terutama yang sifatnya itu long term. Ada gium gitu ya, mungkin kalian juga sering dengar dari orang-orang tua kalian, bahwa pada dasarnya harus tidak ada gunanya lah laki-laki itu ganteng, kak kercu, ya males lah, kan gitu. Tidak ada duitnya, emang mau dikasih makan apa? Dikasih makan bata, anaknya kan gitu, tidak mungkin. Nah, jadi jelas itu tidak bisa dilakukan tanpa, apa itu namanya, tanpa ada relasi yang lebih substansial. Maksudnya, tanpa ada hal yang lebih hal lain gitu ya, terutama soal tadi itu soal kepribadian, terutama yang ternyata jadi predictor yang penting, apakah seseorang itu akan cenderung dianggap menarik atau tidak. Jadi, tetap aja menurut beberapa riset itu disebutkan, meskipun attractiveness itu penting, tapi kepribadian atau trade itu dianggap sebagai hal yang paling penting, untuk menentukan apakah relasi intim itu menjadi long term atau tidak. Nah, terus kemudian, kalau misalnya nggak menarik apa yang kamu bisa lakukan, kamu dianggap tidak menarik gitu ya. Ya, gimana lah gitu, setengah takdir, setengah gimana. Tapi nggak lah kalau dibilang takdir. Jadi, sebenarnya menarik itu bukan sekedar dari fitur fisik ya, tapi karena tadi dilihat seseorang itu dianggap attractif, dianggap menarik itu juga salah satunya adalah soal kepribadian gitu ya, membuat kita lebih friendly, lebih ramah, membuat kita itu cenderung terlihat kompeten, misalnya ini sesuatu yang bisa kita lakukan supaya kita bisa dianggap menarik, meskipun secara fisik mungkin ya bandingin aja, kalau kamu bisa ditanding sama Dian Sastro kan udah jelas kalah kemana-mana gitu ya. Jelas nggak menarik gitu, bandingin sama Dian Sastro. Tapi paling tidak itu adalah hal-hal yang bisa kamu lakukan, itu supaya bisa membuat dirimu terlihat lebih menarik. Misalnya, yang mandio, sing rapo, sing wangi, yang nggak skincare, sing tidak berlebihan misalnya, atau menggunakan baju yang baik, yang rapi, terlihat bersih, dan kemudian punya kepribadian yang menyenangkan. Itu sebenarnya adalah salah satu hal yang bisa kamu lakukan untuk membuat dirimu menjadi lebih menarik. Seperti itu. Terus selanjutnya, soal online. Online relationship seperti Tinder. Sudah naksir, belum pernah ketemu, sering ngobrol, dan saling pap foto, terus habis gitu. Gimana? Kalau sudah telpon, sudah pap. Ini kalian seriusan sering pakai, ada yang sering pakai Tinder. Itu sepertinya tidak, bukan tempat yang sehat untuk mencari pasangan. Tapi, pada dasarnya sangat mungkin, karena dengan kemungkinan, dengan perkembangan teknologi informasi sekarang, sangat mungkin kita mencari pasangan lewat platform sosial media. Karena saya sendiri pun juga kenal sama suami saya, juga lewat Instagram dulu. Jadi, pada dasarnya sangat mungkin itu terjadi. Tapi, biasanya, kalau saya sih lebih menyarankan, oh, tidak pernah, Bu. Oh, iya, iya. Saya tidak apa-apa kok. Kalau pernah juga tidak apa-apa sih. Dan iya, ini dari, karena memang juga kan sekarang lagi sering juga ya, apa namanya, sering, eh, sangat dekat dengan keseharian kalian. Kan, juga beberapa orang, saya tahu juga lewat Tinder itu memang berjalan lama juga, juga banyak gitu kasusnya ya. Relasi intim yang sangat dekat di, eh, relasi intim yang kemudian akhirnya bisa bertahan lama, itu via Tinder. Saya juga dulu ketemu sama suami saya juga via Instagram kok. Jadi, artinya, sangat mungkin itu terjadi, tapi kalau mau menjadi long term, jelas nggak mungkin kalian mengandalkan, mengandalkan platform media sosial gitu ya. Nggak mungkin. Jadi, tentu saja harus ketemu muka gitu. Makanya kenapa sebenarnya, apa, kenapa kalau sebenarnya itu yang terpenting adalah justru offline-nya, jadi ketemu offline-nya. Kalau online-nya sih, saya pikir itu kalau untuk sifatnya relasi kayak casual, relasi apa, casual friendship aja, temenan biasa gitu, mungkin masih bisa ya. Tapi kalau untuk relasi insipatnya sangat intimit, itu agak sulit kalian mempertahankan kualitasnya gitu. Sehingga kemudian, makanya kenapa saya bilang LDR, LDM itu agak sulit untuk bertahan lama, sulit kita membangun hubungan relasi yang berkualitas. Meskipun sudah difasilitasi oleh teknologi. Sulit sekali. Apalagi ya, Bu mau tanya, apakah perilaku atraktif? Atraktifnya itu diturunkan. Sebagian besar ya, sebagian besar yang kaitannya dengan fitur fisik. Jadi, ketika orang tua kalian itu punya fitur fisik yang menarik, tentu saja itu akan lebih mudah diturunkan. Meskipun, kata tadi saya bilang, bahwa seseorang itu menarik atau tidak, kan tidak hanya dari fisik saja. Tapi dari bagaimana cara kita membawa diri, bagaimana cara kita menampilkan diri kita, bagaimana cara kita menanggapi orang lain, bagaimana cara kita, ya terutama menurut saya paling besar adalah membawa diri dan kepribadian ya. Dan itu sesuatu yang bisa dipelajari sebenarnya. Sehingga tentu saja, beberapa komponen dari atraktifnya itu memang diturunkan yang berkaitan dengan fitur fisik. Atau kalau kamu punya duit lebih, kan bisa operasi plastik. Kalau punya duit lebih ya. Tapi kan pada dasarnya kita rakyat jelata, saya kira agak sulit lah kalau sampai ke situ. Terus, kemudian, sebagian-sebagian yang lain itu di, tentu saja sesuatu yang dipelajari. Kemudian, Bu, kalau hubungan dipaksa, apakah kita bisa melihat faktor ketertarikan? Waduh, ya ini dia nih, dipaksanya oleh siapa ini? Ini, menurut saya perlu banyak konteks juga ya. Memang, dan juga mungkin ada efek generasi juga ya, ada konteksnya juga. Kalau di konteks orang-orang yang hidup di sekitar 60-50 tahun yang lalu, ya, oh, oleh teman bisa jadi keluarga. Oh, dipaksa oleh teman? Ya, dipaksa sama temannya. Kalau dipaksa teman sama dipaksa keluarga, kalau misalnya kita melihat 50-60 tahun yang lalu, seperti relasinya Mbak Kung sama Mbak Uti saya, yang dua-duanya sekarang sudah almarhum, mungkin saja itu bisa terjadi. Artinya, Mbak Kung sama Mbak Uti saya itu tidak pernah bertemu sebelumnya. Jadi, mereka bertemu ketika sudah dinikahkan oleh ibunya, oleh bapaknya. Jadi, oleh bapaknya Mbak Putri saya. itu bisa berlangsung mereka sampai meninggal dunia, mereka bertahan dalam satu keluarga, Mbak Kung saya juga tidak pernah berkaitan dengan wanita lain, dan mereka saling mencintai sampai meninggal dunia. Tapi saya tidak terlalu yakin ya, kalau itu bisa terjadi di konteks generasi kita. Tapi saya juga nggak ngerti, ini juga tergantung konteksnya. pada dasarnya ada, bisa nggak ketertarikan itu terjadi setelah kita memutuskan untuk menjalin relasi intim. Misalnya ketika kamu menikah, baru kamu memiliki ketertarikan terhadap suamimu, misalnya. Ya mungkin saja, banyak juga kasus itu terjadi. Cuma sekali lagi kita mesti lihat konteksnya. Dan saya sih juga tidak terlalu yakin bahwa ketika kalian itu sudah memutuskan relasi intim, ketertarikan itu kemudian bisa datang. Kan seharusnya kan urutannya kan ketertarik dulu, baru kita, apa namanya, baru menjalani relasi intim. Ya bayangkan kamu masa gambling yang mau, yaudah kita kawin dulu, nanti nggak tahu lah, nanti lihat kawin. Kalau sudah kawin, nanti kan kita bisa tertarik. Buktinya mungkin nggak juga gitu. Jatuhnya jadi marital rape gitu lah akhirnya. Karena nggak konsensual gitu ya. Apa namanya, relasinya. Jadi tentu saja kalau menurut saya sih yang paling aman, yang paling benar adalah, ya kamu tuh mestinya tertarik dulu sama orangnya, baru kemudian kamu bisa memutuskan apakah bisa melanjutkan relasi itu dalam relasi intim atau tidak. Seperti itu ya. Boleh nanti diteruskan, apa namanya, kalau ada yang mau ditanyakan lagi, boleh silakan nanti di, apa tuh namanya nih, di fitur chat bisa, terus kemudian di fitur key A juga bisa, kalau kalian mau anonim ya. Karena kan kalau fitur key A ini kan kalian bisa anonim. Sedangkan kalau di fitur chat nggak bisa anonim. Nah, terus kemudian, bu, misalnya kalau kita udah mau terbuka, namun orangnya nggak mau terbuka. Nah, ya ini masalahnya ada beberapa. Ini kayaknya berkaitan dengan attachment ya. Nanti akan saya jelaskan soal kelekatan, soal attachment, di mana ada beberapa orang dengan gaya kelekatan atau attachment tertentu, itu yang bahkan memang mereka nggak punya mekanisme yang baik bagaimana cara membuka diri mereka terhadap orang lain. Either mereka tuh terlalu terbuka, jadi kuah BKB di umbar, onomanis yang sangat tertutup sampai mereka tuh tidak mau berbagi apapun pada orang lain. Nah, ini termasuk anomali, nanti kita akan bicarakan soal attachment ya. Terus, tentang attractiveness tadi, ketika tidak memenuhi kriteria, seperti fisiknya kurang, tapi kepribadian ini mudah diterima. Cantik hatinya, apakah bahasa gaul itu cantik hatinya apa? Bisa tetap disebut atraktif? Tentu saja, tentu saja. Makanya kenapa tadi saya bilang bahwa kecantikan, kemenarikan seseorang itu memang fitur fisik sangat membantu pada tahap pertama ketika kalian membentuk impresi. Tapi selanjutnya, itu yang membuat apakah impresi itu menjadi validated atau tidak, itu ketika kalian menunjukkannya dengan kepribadian yang menyenangkan. Jadi menurut saya sih sebenarnya kalian nggak usah khawatir kalau sudah ditakdirkan tidak menarik misalnya. Kalian punya banyak cara yang bisa kita lakukan. Kita punya banyak cara yang bisa kita lakukan supaya kita tetap bisa dipandang menarik. Salah satunya kayak tadi, mandilah yang bersih, pakaianlah yang baik misalnya. Kemudian bicaralah dengan gaya yang baik, dengan cara yang baik. Kemudian terlihatlah kompeten, terlihat berpendidikan, terlihat knowledgeable. Kemudian juga kalian terlihat, kalian juga punya fitur kemurah hatian, dan kerendah hatian. Itu sebenarnya yang membuat orang itu menjadi lebih menarik. Jadi tidak semata-mata fitur fisik. Kalian juga saya yakin sering menemui, pernah menemui orang yang sangat cantik, atau sangat ganteng, sangat menarik. Tapi kepribadiannya tidak menyenangkan. Saya pikir orang akan tetap menilai cenderung negatif. Karena memang kepribadiannya adalah komponen yang paling utama, daripada fitur fisiknya. Seperti itu. Terus kemudian apakah ada, misalnya ada seseorang yang mengalami ketakutan dengan lawan jenis. Apakah dapat membangun close relationship yang sehat? Ini juga perlu konteks ya pertanyaan ini ya. Yang disebut ketakutan ini, ketakutan seperti apa? Apakah disebabkan oleh, dan sebabnya apa? Jadi ketakutannya bentuknya apa, dan sebabnya karena apa? Kalau misalnya sebabnya itu karena canggung, karena kecanggungan biasa, misalnya artinya, katakanlah kecanggungan itu kan terjadi pada semua orang ya. Ketika kalian misalnya pertama kali punya relasi inti, kamu mungkin yang pernah pacaran, coba kamu ingat lagi lah. Pertama kali kamu merasakan jatuh cinta sama lawan jenis misalnya, terus pertama kali diapelin, itu kan kecanggungan seperti itu, kan semua orang pasti punya canggung itu. Pertama-tama. Tapi rata-rata kan sebagian besar itu mudah diatasi, mudah diatasi seiring dengan berjalannya waktu. Tetapi yang jadi masalah adalah ketika kecanggungan, misalnya penyebabnya seperti trauma di masa lalu misalnya. Bahwa ada relasi yang kurang baik, misalnya dengan salah satu orang tua yang berbeda dalam jenis. Nah itu urusannya mungkin agak berbeda ya. Atau mungkin berkaitan dengan gaya kelekatan. Jadi ada orang yang takut itu, takut itu dalam arti dia itu sampai sangat cemas ketika berhadapan sama lawan jenis, sampai gemeteran, apa segala-galanya itu berarti kasus yang seperti itu, berarti penanganannya tentu saja berbeda. Karena ketakutannya sumbernya berbeda. Tapi kalau saya rasa sih, kalau kecanggungan, saya dulu setiap kali, apa namanya, ketemu sama cowok yang saya taksir ya, saya juga salting. Maksudnya semua orang juga begitu. Kalau cuma sekedar salting dan canggung saja, saya pikir semua orang pernah merasakannya. Dan itu wajar, sangat wajar. Yang jadi persoalan adalah ketika misalnya, ketika kamu bertemu dengan lawan jenis, itu sampai gemeteran, sampai nggak bisa ngomong. Nah kayak begitu. Dan sumbernya misalnya padahal yang lebih serius, misalnya dari trauma dan sebagainya, itu agak sulit memang. Tapi kalau cuma canggung saja, saya pikir nggak ada masalah semua orang mengalaminya. Terus kemudian, bu, kalau sudah menjalin relasi intim, yang sangat lama dan muncul rasa bosan. Wah, ini nanti kita bicarakan di materi yang kedua ya. Kita akan bicarakan di materi yang kedua, soal bagaimana, apa yang terjadi ketika relasi intim itu sudah pada tahap yang lebih substansial. Misalnya bagaimana mengelola komitmen, terus kemudian, gimana melakukan kesepakatan-kesepakatan, negosiasi, itu nanti kita akan bicarakan di, apa itu namanya, di pertemuan yang kedua. Kalau masih pacaran, mending putusin aja cari yang baru. Karena kalau udah bosan, saya pikir kan masa kalian itu kan masa eksplorasi ya, masa menjejaki. Saya pikir ya terlalu anulah, terlalu sayanglah kalian berkomitmen pada satu orang ketika masih dalam tahap eksplorasi. Jadi maksud saya itu nggak usah pacaran lah, kanca anai, singapi, singakek, kamu bisa bandingkan mana yang oke, baru nanti kemudian, kalau kamu sudah benar yakin, ya kamu bisa menawarkan komitmen yang lebih serius. Kayak gitu sih, kalau menurut saya. Terus nanti, bu kalau udah LDR bertahun-tahun, tapi belum pernah ketemu, dan membuat kita jadi nggak tertarik, termasuk normal atau gimana. Kalau pendapat saya sih, sebenarnya buat apa kamu menghabiskan waktu, menghabiskan sumber daya, menguras waktumu, terutama sih menurut saya sumber daya yang paling penting itu kan waktu ya, yang nggak bisa ditukar ya. Kalau cuma sekedar pulsa kan bisa dibayar. Tapi kalau waktu itu membuat saya, saya hanya ada sedikit orang dalam hidup saya, itu yang benar-benar punya, apa itu istilahnya ya, punya keistimewaan, privilege untuk mendapatkan waktu dan perhatian saya. Nah, kalau kamu ketemu aja nggak pernah, masa kamu rela memberikan waktumu yang berharganya, itu orang yang tidak pernah kamu temui. Kayak gitu sih menurut saya. Tapi tentu saja bisa jadi berbeda. Karena saya juga nggak ngerti konteksnya ya, karena pertanyaannya kan juga belum sampai konteks-konteksnya seperti apa dan sebagainya. Tapi yang jelas kalau buat saya sih, sebenarnya menurut saya dalam hal ini itu orang yang, ini kalau pendapat pribadi saya, orang bisa jadi berbeda. Buat saya itu sebenarnya hanya orang-orang tertentu dalam hidup saya yang saya percaya, yang saya tahu dan saya bisa percaya, yang punya keistimewaan, punya privilege untuk mengakses waktu saya. Sisanya ya buat apa gitu, ngabisin waktu untuk hal-hal yang, untuk orang-orang yang bahkan nggak ada, nggak worth it gitu loh buat saya. Tapi ya ini tentu saja bisa berbeda, karena mungkin kalian punya, tentu saja orang yang mengalami, tentu saja mungkin siapa tahu punya pengalaman yang berbeda, yang saya belum pahami di sini misalnya. Terus, bagaimana ketika mengalami insecurity setelah mengenal? Nantinya berdampak besar terhadap ketekatan. Jadi, bagaimana kalau kita mengalami insecurity setelah mengenal seseorang? Apa nantinya berdampak besar terhadap kedekatan tersebut? Bagaimana, Bu, untuk mengatasi rasa insecure biar nggak canggung? Gimana ya? Rasa insecurity ini nanti kayakannya dekat sekali dengan attachment ya. Tapi, pada dasarnya begini, ketika insecurity itu kan akarnya adalah dari rasa tidak percaya, bahwa kamu merasa insecure, merasa bahwa hubunganmu itu nggak aman, karena memang lack of trust ya, lack of mutual trust antara dirimu dengan pasanganmu. Nah, kalau sudah kaitannya dengan trust, ini agak berat karena nanti kaitannya dengan komitmen, juga nanti kemudian meninjau komitmen dan sebagainya. Mungkin kita akan bicara lebih dalam soal trust itu nanti di materi yang kedua. Tapi pada dasarnya kalau kecanggungan itu saya pikir sesuatu yang sangat wajar, nanti setelah sudah sampai pada bagian atau lapisan yang kedua, ketika kalian sudah sama-sama buka diri, kecanggungan itu nanti hilang sendiri kok biasanya. Jadi ketika kalian pertama kali kenalan dengan laki-laki misalnya, atau dengan perempuan, itu memang kayak rada salah tingkah gitu kan ya, bingung, nggak jelas gitu. Tapi ketika intimacy levelnya itu kemudian mendalam, ketika hubungan itu menjadi lebih mendalam, lebih intim, itu biasanya kemudian kecanggungan itu hilang sendiri setelahnya. Kayak saya dulu sama suami saya sekarang, dulu pertama kali kenal ya, juwaim, ngunucu wanggung, salting, saya kiala, wes lapos, udah apa, udah di rumah setiap hari, ketemu tiap hari, jadi udah biasa aja sekarang ya, karena sudah sampai pada level, yang bahkan sudah saya sampai tahu kebiasaan dia sehari-hari, dia juga tahu kebiasaan saya sehari-hari, itu nanti hilang sendiri. Nah persoalannya adalah, kalau yang terjadi adalah karena insecurity itu terjadi karena nggak ada, karena lack of trust ya, wah itu nanti urusannya beda lagi itu nanti urusannya ya. Kalau sudah sampai ke lack of trust. Begitu. Terus kemudian selanjutnya, kalau kita lihat di chat ya, apakah close relationship itu bisa membuat orang mengalami depresi? Bisa saja, terutama nanti pada di tahap yang terakhir, ketika terjadi depenetrasi ya, terjadi pemutusan hubungan. Nah ini nanti memang bisa mengarah pada depresi, kalau misalnya perpisahan itu terjadi dengan tragis misalnya, walau tragis kemungkinan besar, kemungkinan ya, ada kemungkinan, apa namanya, ada kemungkinan, terjadi depresi kalau itu tidak dilewati dengan baik. Ini nanti kita akan bicarakan setelah, apa itu namanya, setelah UTS, nanti kita akan bicarakan ya, soal keperpisahan. Terus, ketertarikan terjadi karena, apakah bisa ketertarikan terjadi karena ada perbedaan? Menarik ini, kenapa disebutkan, kalau ketertarikan terjadi biasanya karena kesamaan, bisa nggak terjadi karena perbedaan? Meskipun saya tidak tahu konteksnya apa ya, perbedaan apa di sini yang dimaksudkan. Tapi tentu saja ini sangat dimungkinkan. Misalnya ketika kalian melihat ada seseorang, kayak kemarin, kalau kalian lihat di materinya kognisi sosial ya, bahwa stimulus itu dianggap menarik. Stimulus itu dianggap mendominasi lapangan visual, visual field, itu ketika dia itu paling beda diantara yang lain. Misalnya ada uniqueness, ada fitur stimulus itu yang dianggap lebih menonjol daripada yang lain. Ya, sama juga seperti misalnya, ketika kalian pertama kali menyukai seseorang, menganggap seseorang itu menarik, itu salah satunya adalah karena mungkin dia berbeda sama yang lain. Jadi ketika semua perempuan itu begini, dia beda sendiri. Misalnya semua perempuan itu kalem, nggak mau bicara, dia itu paling galak sendiri misalnya. Misalnya saya juga nggak terlalu paham konteksnya, tapi mungkin saja itu terjadi ya, berkaitan dengan pengelolaan kesan ya, pembentukan kesan. Seperti itu. Jadi sangat mungkin, meskipun saya tidak terlalu bisa menjawab lebih banyak, karena saya belum tahu konteksnya seperti apa. Bu, bagaimana dengan orang yang sangat bergantung terhadap keberadaan pacar untuk merasa bahagia? Nggak bisa kalau nggak punya pacar. Oke, ini menarik sekali. Tentu saja ini berkaitan, kalau menurut saya ini berkaitan dengan attachment. Misalnya berkaitan dengan attachment. Ada orang, nanti akan saya jelaskan di pertemuan, di materi yang kedua soal orang yang punya tipe attachment yang sifatnya itu anxious. Anxious dan avoidant. Yang anxious mungkin ya. Jadi nanti orang yang sifatnya anxious ini, dia akan cenderung craving for intimate relationship. Jadi mereka itu butuh perhatian banyak orang, tapi biasanya hubungannya itu cenderung nggak berkualitas. Jadi mudah sekali jatuh cinta, tapi ya sering sekali jatuh cinta, dan seringkali putus habis gitu. Ya ini berkaitan dengan attachment. Tentu saja ini ada orang-orang yang seperti ini. Tapi ada juga ke orang yang kemudian sangat menolak. Menolak, bahkan menghindari relasi intim, relasi sosial secara umum bahkan. Karena mereka merasa, apa istilahnya, kan ada kecemasan ya soal hubungan sosial. Ini saya pending sebentar, satu menit, karena saya harus nyalain lampu rumah saya, lampu rumah depan ini karena sudah mulai gelap. Jadi satu menit saya tinggal, nanti saya lanjutkan untuk menjawab pertanyaan setelah ini. Oke, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan. Misalnya X sudah menganggap dekat, namun kenyataannya si Y itu belum menganggap hubungan itu dekat. Gimana, Bu? Apakah bisa menyebabkan keregangan? Ya, memang self-disclosure kadang-kadang di persepsi berbeda, karena persepsinya subjektif juga. Kadang-kadang saya merasa bahwa tidak saja self-disclosure, bahkan mungkin soal intimasi level. Ada orang yang merasa, aku tuh kayaknya dekat banget, merasa dekat, tapi satunya mungkin merasa, apa sih? Aku nggak merasa dekat-dekat banget sama kamu, gitu, nggak seperti itu. Tentu saja itu sangat mungkin terjadi. Penjelasannya gimana ya? Oh, sebentar. Ambil, sana ambil. Ambil sendiri. Bisa nggak ambil sendiri? Nggak bisa. Sebentar ya, Rek. Satu menit saya tak ngambilin. Saya susu, bentar. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi, bagaimana kalau misalnya itu terjadi, Bu? Ya, sangat mungkin itu terjadi. Nanti kita akan juga mungkin bahas dari sisi bagaimana kemudian kita menaksirkan, menaksirkan hubungan intim itu dari perspektif, perspektifnya Stenberg, misalnya saya nggak terlalu in favor sama perspektif Stenberg, tapi dia secara clear bisa menjelaskan soal kenapa kok intimisi level itu bisa dipersepsi berbeda, dan apa yang bikin hubungan itu cenderung bertahan lebih lama daripada hubungan yang lain. Nanti akan saya jelaskan melalui konsepnya Stenberg. Cara membangun kepercayaan dan keterbukaan. Gimana? Nanti kita bahas di pertemuan, apa di materi yang kedua ya? Gemas anaknya. Iya, saya juga gemas sama anak saya. Terima kasih. Kemudian selanjutnya, berarti kalau orang yang gampang baper itu salah yang baperan atau yang bikin baper ya? Ini juga sangat tergantung pada konteks ya. Tergantung sekali sama konteks. Jadi konteks yang bikin baper itu seperti apa? Jangan-jangan sebenarnya yang bikin baper itu orang yang nggak sensitif bisa jadi kan? Nggak salah mereka punya interpretasi yang berbeda atas satu persoalan yang sama. Jadi ini tergantung banget sama konteksnya. Bisa jadi yang baper yang salah, bisa jadi yang nggak baper yang salah. Jadi ini menurut saya juga sangat tergantung pada konteksnya. Tapi kalau ini berkaitan dengan gender, tertentu misalnya laki-laki itu kan pada dasarnya punya persepsi emergency yang berbeda dengan perempuan ya. Dan mereka kan cenderung sulit membaca komunikasi yang sifatnya non-verbal. Jadi laki-laki itu memang pada dasarnya nggak bisa diomongin secara sinyal secara non-verbal. Bahkan mereka juga tidak sadar kadang-kadang komunikasi atau sinyal yang sifatnya non-verbal itu punya indikasi tertentu. Anda itu kasus ceritanya, ada seseorang, misalnya saya juga sering mendengar cerita bahwa ada cowok yang maksudnya itu ya baik aja, maksudnya cuma sekedar berbuat baik, tapi diartikan berbeda, diartikan berbeda oleh yang mendapatkan kebaikan itu. Karena pada dasarnya memang laki-laki itu tidak bisa punya kekurangan ya. Laki-laki itu, terutama kalau bicara perspektif gender, laki-laki itu punya kekurangan dalam pengelolaan komunikasi yang sifatnya non-verbal dibandingkan dengan perempuan. Sehingga kalau yang perempuan, kita yang cewek-cewek ini mengharapkan suami kita itu atau pacar kita itu paham sama apa yang kita mau, apa yang kita mau, tapi nggak diomongin, cuma dikasih sinyal, ya sampai kiamat pun mereka nggak paham apa yang kita mau lakukan. Jadi harus dikasih tahu, diomongin secara verbal. Kalau kamu nggak suka, kalau kamu nggak setuju, kalau kamu marah, dan sebagainya. Jadi kita nggak mungkin bisa berharap dari para bapak-bapak itu mereka bisa paham apa yang kita mau, kalau nggak kita omongin langsung. Seperti itu ceritanya. Jadi harus benar-benar frontal. Nggak harus frontal sih sebenarnya, tapi lebih ke arah lebih banyak menggunakan komunikasi yang sifatnya verbal, daripada yang non-verbal. Jadi kamu tidak bisa berharap hanya dengan memberikan gestur. Misalnya cuman aku mau nyontok, percuma. Nggak dikandani ya, percuma. Bapak-bapak itu. Didiemin. Oh, ya percuma. Mereka nggak akan sadar. Jadi harus jomongin, aku marah, aku nggak setuju, aku maunya seperti ini, seperti itu. Jadi nggak bisa kita menggunakan komunikasi yang sifatnya non-verbal pada laki-laki. Bu, bab selanjutnya dibahas hari ini juga atau gimana? Karena kan ujiannya kan besok. Ujiannya besok, jadi kita bahas hari ini. Cuman, gimana nih persoalannya? Ini kan udah mau deket maghrib. Ya, mau deket maghrib. Apakah mau dilanjutkan langsung atau kita berberik sholat maghrib dulu atau gimana nih enaknya? Atau saya rekam, saya rekam, habis ini terus saya upload di YouTube. Tapi kalian nggak bisa nanya. Gimana? Habis maghrib aja ya? Oh, langsung. Ada yang minta langsung, ada yang mau setelah maghrib. Saya lebih prefer setelah maghrib karena paling nggak. Ya, kasian yang puasa sama sholat. Ya, betul. Sholat dulu. Siap. Kita sholat dulu. Terus kemudian, tapi jangan dimatikan ya. Jangan keluar. Ini nanti akan saya, saya skip, eh apa, saya pause, tapi nggak akan saya keluarkan. Jadi, jadi kita sepakat. Kita sepakati dulu jam berapa ya. Sekarang kan jam setengah 6 ya. Setengah 6 kita berik sholat maghrib 30 menit. Gimana? Jam 6 kita lanjutkan lagi. Atau jam 15? Eh, 15 menit. Gimana 15 menit atau 30 menit? Jam 6. Oh, yaudah. Oke, jam 6. Yaudah, kita lanjutkan lagi jam 6 ya. Oke, ya. 30 menit jam 6. Jadi, kita ya, oke. Sip, 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 sip. Jadi, kita mulai lagi jam 6 ya. Ini meetingnya nggak akan saya end. Jadi, kalau kalian misalnya mau tutup, boleh silakan tutup. Nanti bisa join lagi untuk klik, dengan cara klik dengan link yang sama. Tapi ini nggak akan saya, nggak akan saya akhiri. Apa namanya? Apa sih jadinya ini? Webinarnya. Jadi, nanti langsung kalian bisa, Anu, nanti kita kembali lagi jam 6. Oke, selamat sholat maghrib dan selamat buka puasa. Bateri PPT 6, apa bisa di-upload sekarang? Biar yang ketinggalan. Oke, siap. Nanti saya upload segera. Kalau nggak salah, seharusnya sih sudah ada. Tapi nanti akan saya cek ya. Akan saya cek sudah ada atau belum. Oke, terima kasih banyak. Nanti akan saya lihat dulu ya. Oh, videonya. Ya, oke. Videonya ini butuh waktu untuk ngerender kurang lebih sekitar 10 menit. Karena harus dirender dulu. Dan harus nge-upload. Nge-upload paling nggak butuh 10 menitan lagi. Jadi, nanti akan saya render sekalian. Oke, terima kasih. Sampai ketemu nanti jam 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.